Pratama Arhan dapat julukan keren dari media Argentina usai pemer lemparan roket, TKTKi klub baru Erwin Ramdhani akhirnya terungkap. Skuad terlalu gemuk, Persib berencana pinjamkan pemain. Tiga pemain Persib yang terancam di Depak Jelang Liga 1 2023 per 2024. Pratama Arhan dapat julukan keren dari media Argentina usai pemer lemparan roket. Bektimnas Indonesia, Pratama Arhan memamerkan lemparan roket khasnya saat melawan Argentina pada Laga FIFA Match Day periode Juni tahun 2023. Dari aksinya itu dia langsung diberi julukan keren dari media Argentina. Timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19.06 lalu. Pada Laga itu tim Garuda kalah 0-2. Meski tidak mendominasi Laga, Indonesia tetap tampil mengancam. Pada babak kedua pelatih Sinta Eyong menarik keluar Sain Patinama dan memasukkan Pratama Arhan yang membuktikan kelasnya. Masuknya Arhan membuat tim Garuda memiliki momentum mengancam gawang Argentina yang dikawal Emiliano Martinez. Dengan lemparan ke dalamnya yang khas, Arhan berulang kali membuat Martinez jatuh bangun. Salah satunya terjadi pada awal babak kedua. Arhan mengirim bola ke kotak penalti Argentina dengan lemparan ke dalam. Bola disambut sundulan Elkan Bagot yang kemudian ditip oleh Emi Martinez. Arhan pun menjadi sorotan media Argentina, La Nacion. Dia langsung diberi julukan keren yakni El Loco de los Laterales, yang berarti orang gila di pinggir lapangan, melalui judul artikel mereka. Orang gila di pinggir lapangan. Pemain Indonesia yang menyulitkan Argentina dengan lemparan ke dalam yang luar biasa, tulis La Nacion. Arhan tak sekali saja mengancam gawang Argentina lewat lemparan ke dalam. Setelah ancaman pertama, dia membuat Emi Martinez maju dari garis gawangnya untuk menghalau bola. TKTQ Klub Baru Erwin Ramdhani Akhirnya Terungkap TKTQ Terkait Klub Baru Erwin Ramdhani Akhirnya Terungkap Sebelumnya, Erwin Ramdhani resmi berpisah dengan Persib Usai tidak masuk dalam skema pelatih Luis Mila. Pada musim depan Erwin Ramdhani tetap akan mentas di Liga 1 dan sangat berpeluang untuk bertemu Persib Bandung sebagai lawan. Erwin Ramdhani sudah diperkenalkan kepada publik oleh klub barunya yaitu Rans Nusantara. Erwin Ramdhani diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya saat membela klub milik Raffi Ahmad tersebut. At Erwin Ramdhani 93 resmi bergabung dengan Rans Nusantara FC. Selamat berjuang bersama dan berikan performa terbaikmu, demikian pernyataan resmi Rans Nusantara. Selain memperkenalkan Erwin Ramdhani, Rans Nusantara juga merekrut satu pemain lainnya yang juga diperkenalkan kepada publik hari ini, Kamis 22 Juni 2023. Skuad terlalu gemuk, Persib berencana pinjamkan pemain. Jakarta Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat PBBT di Cahyono, menyebut timnya kemungkinan besar bakal meminjamkan sejumlah pemain untuk mengarungi Liga 1 2023 per 2024. Kemungkinan itu setelah pelatih Persib Bandung, Luis Mila, mengumumkan akan merampingkan skuadnya yang terlalu gemuk. Saat ini, Persib masih memiliki 32 nama. Dari 32 nama tersebut bakal dirampingkan menjadi 23 pemain. Tim Maung Bandung juga akan memakai jasa pemain dari Akademi untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Iya, kalau memang ada dari tim pelatih Persib Bandung permintaan seperti itu, perampingan pemain kami akan coba mengikuti, jelas Teddy Cahyono. Terlebih lagi lanjut Teddy Cahyono skuad Persib musim ini rata-rata mendapat kontrak panjang. Nanti kami akan diskusikan dengan tim pelatih, tegas Teddy. Jadi untuk mengurangi jumlah pemain, mekanismenya bisa macam-macam, bisa dipinjamkan mungkin, lanjut Teddy lagi. Sejauh ini kata Teddy, belum ada lagi pemain Persib Bandung yang dipinjamkan, selain Hen Hen Herdiana ke Dewa United selama satu tahun. Tiga pemain Persib yang terancam di Depak Jelang Liga 1 2023-2024. Jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024, Persib Bandung memberi kabar yang cukup mengejutkan. Sebab, di tengah persiapan menuju Liga 1 2023-2024, pelatih Luis Mila secara mendadak akan melakukan pengurangan pemain. Saat ini kekuatan Persib ada 32 pemain, namun Luis Mila telah memastikan hanya akan menggunakan 23 pemain plus 3 pemain muda dari Akademi Persib untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Keputusan itu, tentunya membuat para pemain merasa was-was, terutama pemain yang minim bermain di saat mengarungi kompetisi Liga 1 2022-2023 lalu. Siapakah yang akan terdepak dari skuad Mahung Bandung? 1. Victor Iqbonevo Pemain naturalisasi kelahiran Nigeria ini, juga salah satu pemain yang berpotensi dipinjamkan oleh Persib. Selain karena usianya yang sudah 37 tahun, sosok Victor Iqbonevo pun mulai tergeser kemampuannya sebagai center back. Di Liga 1 2022-2023, pemain kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1985 ini harus bersaing dengan Nick Wippers dan Ahmad Juprianto untuk mendapat tempat sebagai starter. Bahkan, ia hanya tampil 15 kali atau selama 1,039 menit memperkuat Persib di musim lalu lantaran sempat mengalami cedera patah tulang pipi. Memasuki Liga 1 2023-2024, persaingan di posisi center back pun akan semakin ketat. Itu setelah Luis Mila mendatangkan center back asal Spanyol, Alberto Rodogues Martin. 2. Rituan Ansori Pemain jebolan Garuda selek tahun 2020-2021, ini juga pemain yang berpotensi dipinjamkan Persib setelah Luis Mila menyebutkan akan menggunakan 23 pemain plus 3 pemain Akademi Persib saat melakoni Liga 1 2023-2024 nanti. Maklum, penyerang sayap ini tidak pernah mendapat kesempatan bermain selama mengarungi Liga 1 2022-2023 lalu. Bahkan pemain kelahiran Bandung, tanggal 13 Februari tahun 2004 ini tidak diberi kesempatan main saat Persib uji tanding lawan Dewa United di Stadion GBLA, Bandung. Indikasinya pemain bernomor punggung 99 di Persib ini tidak diboyong serta oleh Luis Mila ke Yogyakarta untuk menjalani pemusat. 3. Erianto Pemain kelahiran Sukabumi, tanggal 12 Maret tahun 1996 ini menjadi bagian dari Persib Bandung pada Liga 1 2022-2023. Ia direkrut dari Persis Solo setelah dipinjamkan ke Persiraja Banda Aceh. Sayang, sejak awal Liga 1 musim lalu, pemain bernomor punggung 3 di Persib ini belum pernah sama sekali diturunkan, baik saat tim masih di arsiteki Robert Rene Alberts asal Belanda maupun oleh Luis Mila asal Spanyol. Bukan untuk menyimpanannya kita.'" Bukan untuk menyimpanannya kita juga seperti hari ini belum pernah sama sekali. Ia setelah kita ABOUT 4 hari Sibomien. Viorevartgement.